Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah s.a.w. teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya, rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, dia menikir. Napasnya, tasmih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Artinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam.